Hai semuanya balik lagi di channel Gebrina Crochet di video kali ini saya akan membuat tas rajut terbaru dan kekinian simak video ini sampai selesai jangan lupa klik subscribe like komen dan share video ini ke teman-teman yang lain klik juga tombol loncengnya ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya untuk project ini saya menggunakan benang politik ini jenis polyester ya bisa menggunakan Hekpen nomor 5 dan 6 disini saya menggunakan nomor 5 untuk pembelian benang ini dan perlengkapan merajut lainnya silahkan teman-teman cek linknya di bagian deskripsi Oke langsung saja kita mulai ya pertama buat magic ring satu rantai nah di dalam magic ring ini buat single crochet sebanyak delapan kali tas ini kelipatan dari enam untuk benangnya cuman habis dua gulung itu pun masih sisa ya untuk benang yang warna krim ini itu habis satu gulung kemudian nanti yang hijau itu habis satu gulung tapi masih ada sisa 8 SC selesai kemudian tarik ujung benangnya dan ini kita hitung sebagai putaran pertama sekarang kita lanjutkan putaran kedua untuk putaran kedua itu di masing-masing lubang isi dengan SC increase satu oke kita beri penanda dulu ya di setiap awal putaran lanjut di masing-masing lubang isi dengan dua SC nah untuk di lubang bagian marker ini kita isi satu SC lagi ya lanjut lubang berikutnya dua SC di lubang yang sama 12 buat sebanyak delapan kali ya untuk SC increase nya selesaikan hingga ke akhir putaran jadi putaran kedua ini jumlah total SC nya ada 16 lanjut putaran ketiga beri penanda dulu di SC oke pertama untuk polanya satu SC SC increase di lubang berikutnya buat sebanyak delapan kali hingga ke akhir putaran oke di bagian penanda tadi sudah satu SC lanjut di lubang berikutnya buat SC increase satu dua SC di lubang yang sama lubang berikutnya lubang berikutnya SC increase sehingga jumlah total SC pada putaran ketiga ini ada 24 ya lanjut putaran keempat lanjut putaran keempat lanjut putaran keempat beri penanda di SC pertama untuk putaran keempat ini polanya adalah dua SC masing-masing lubang isi dengan satu kemudian di lubang ketiga isi dengan SC increase lubang berikutnya isi lagi dengan satu SC jadi ini sudah dua lanjut di lubang berikutnya isi dengan dua SC atau SC increase oke selesaikan hingga ke akhir putaran ya dengan pola dua SC masing-masing lubang isi dengan satu kemudian di lubang ketiga buat SC increase berakhir dengan SC increase dengan jumlah total pada putaran keempat ini ada 32 SC lanjut putaran kelima ya nah karena ini sudah mulai membentuk sudut supaya nanti hasilnya bulat sempurna kita akan siasati dengan cara di awal putaran disini kita akan membuat SC increase terlebih dahulu oke beri penanda dulu di SC pertama lanjut masih di lubang yang sama isi dengan satu SC lagi ya jadi ini kita awali dengan membuat SC increase kemudian di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak tiga kali satu lubang berikutnya dua lubang berikutnya tiga jadi polanya adalah SC increase kemudian tiga SC lanjut ya di lubang-lubang berikutnya dengan pola yang sama SC increase satu dua SC di lubang yang sama kemudian tiga SC masing-masing lubang isi dengan satu oke ini berakhir dengan tiga SC ya di masing-masing lubang isi dengan satu dan untuk putaran kelima ini jumlah totalnya ada 40 SC ya lanjut putaran ke enam satu SC beri penanda di SC pertama untuk polanya pada putaran ke enam ini adalah empat SC dua tiga empat di masing-masing lubang isi dengan satu kemudian di lubang kelima isi dengan SC increase oke tadi sudah satu ya lanjut lubang berikutnya dua dua tiga lubang berikutnya 4 SC lalu di lubang berikutnya isi dengan SC increase selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama yaitu 4 SC SC increase di lubang kelima sehingga jumlah total SC pada putaran ke enam ini ada 48 SC nah ini karena sudah membentuk sudut lagi di putaran ke tujuh kita akan siasati lagi ya untuk putaran ke tujuh itu polanya adalah 5 SC kemudian di lubang keenam isi dengan SC increase dan karena kita akan menghilangkan sudut ya jadi kita akan siasati lagi oke beri penanda dulu di SC pertama lanjut di lubang berikutnya isi dengan satu SC lalu di lubang ketiga isi dengan SC increase jadi letak SC increase nya itu kita rubah ya yang tidak boleh kita rubah adalah hitungannya yaitu kelipatan dari 8 oke sekarang lanjutkan di masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak 5 kali jadi lubang berikutnya 2 3 4 5 SC di masing-masing lubang isi dengan satu kemudian di lubang keenam isi dengan SC increase selesaikan hingga ke akhir putaran nah karena tadi kita mulainya dengan membuat 2 SC baru kemudian SC increase di akhir putaran ini berakhir dengan 3 SC ya jadi jumlahnya sama yaitu 5 SC SC increase dan jumlah total SC pada putaran ke tujuh ini ada 56 SC oke selesaikan hingga putaran ke dua belas ya untuk putaran ke delapan itu polanya nanti 6 SC masing-masing lubang isi dengan satu kemudian di lubang ketujuh isi dengan SC increase jumlah totalnya ada 64 SC untuk putaran ke sembilan itu isi dengan 7 SC kemudian di lubang ke delapan SC increase begitu seterusnya ya hingga putaran ke dua belas jika membentuk sudut itu kita siasati seperti tadi yaitu letak SC increase nya kita rubah ya intinya itu harus kelipatan 8 di putaran pertama tadi 8 putaran ke dua 16 putaran ke tiga 24 dan seterusnya dan ini saya sudah selesai di putaran ke dua belas dengan jumlah total ada 96 SC putaran ke dua belas ini polanya adalah 10 SC kemudian di lubang berikutnya SC increase oke lanjut putaran ke tiga belas dan seterusnya disini polanya masing-masing lubang isi dengan satu SC tapi disini ada perbedaan ya teman-teman kalau biasanya kita membuat SC nya di lubang yang ini kali ini kita akan membuat single crochet di lubang bagian tengah single crochet di putaran sebelumnya ya nah disini jadi ini SC nya kita variasi sehingga nanti bentuknya seperti silang selamat menikmati selamat menikmati Oh iya, di setiap awal putaran, jangan lupa beri penanda ya Supaya nanti tidak kehilangan jejak Lanjut, di masing-masing lubang isi dengan SC variasi Dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total 96 SC Nah untuk putaran ke-14, langsung memutar ya Di lubang yang kita beri penanda, itu tidak kita beri slip stitch Tapi langsung memutar membuat SC Jadi disini kita pakai pola obat nyamuk ya teman-teman Oke bagian alasnya selesai, kalau diukur ini diameternya 15 cm Lanjut putaran ke-14 sampai putaran ke-27 dengan pola yang sama seperti putaran ke-2 ya Kita buat SC variasi di masing-masing lubangnya sebanyak 1 kali Terima kasih telah menonton! Oke untuk putaran ke-14 selesaikan hingga ke akhir putaran Lanjut putaran ke-15 sampai putaran ke-27 Jadi untuk SC variasi ini jumlahnya ada 15 kali putaran Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Sekarang kita akan ganti warna benang Sebelumnya ini kita slip stitch dulu di akhir putaran ke-27 tadi Kemudian buat satu rantai Lalu gunting benang Nah untuk benang warna krim sudah selesai ya Dan ini masih ada sisa Untuk sisa benang jangan lupa rapikan ke bagian dalam Lalu gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis Selanjutnya kita akan ganti warna benang Masuk ke salah satu lubang single crochet Sama seperti putaran sebelumnya ya Oke disini di bagian tengah SC di putaran sebelumnya Lanjut buat 4 rantai Di lubang yang sama dengan 4 rantai ini Buat triple crochet sebanyak 4 kali Lilitkan benang 2 kali ke hackpen Lalu tarik ke masing-masing 2 serat benang yang ada di hackpen Sebanyak 3 kali Satu Ambil lagi 2 serat benang Dua Tarik lagi ke dalam 2 serat benang Tiga Buat sebanyak 3 triple crochet lagi ya Di lubang yang sama Jadi 4 rantai di awal putaran tadi itu kita hitung sebagai 1 triple crochet Sehingga jumlah totalnya ada 5 triple crochet di lubang yang sama Lanjut skip 2 lubang Di lubang ketiga buat slip stitch Kemudian skip lagi 2 lubang 1, 2, di lubang ketiga buat triple crochet sebanyak 5 kali di lubang yang sama Terima kasih telah menonton! 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 yang sama kemudian skip dua lubang 12 di lubang ketiga buat slip stitch selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama seperti ini hingga ke akhir putaran skip dua lubang di lubang ketiga isi dengan triple crochet sebanyak 5 kali kemudian skip lagi dua lubang di lubang ketiga buat slip stitch selamat menikmati di akhir putaran skip dua lubang kemudian slip stitch di rantai keempat awal putaran tadi oke putaran pertama selesai untuk motif kerangnya kita lanjut putaran kedua langsung awali dengan membuat empat rantai lalu di lubang yang sama dengan empat rantai ini isi dengan empat triple crochet jadi polanya sama seperti putaran pertama ya jumlahnya ada lima triple crochet oke di lubang yang sama lanjut skip dua lubang di lubang ketiga isi dengan single crochet skip dua lubang di lubang ketiga isi dengan lima triple crochet lubang ketiga tepatnya di tengah-tengah ya diantara kedua motif kerang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 沒有 numero 5 triple crochet di lubang yang sama selesai lanjut skip dua lubang 12 di lubang ketiga Tepatnya di lubang Di C putaran sebelumnya ya Ini kita skip 2 lubang Nah disini Di lubang bagian tengah Pada motif kerangnya isi dengan single crochet Lanjut skip 2 lubang Di lubang ketiga isi lagi dengan 5 triple crochet Lanjut skip 2 lubang Di lubang ketiga isi dengan 1 single crochet Oke selesaikan hingga putaran ke 10 Dengan pola yang sama seperti putaran kedua Dan untuk motif kerangnya selesai di putaran ke 10 Sekarang kita lanjutkan putaran yang terakhir Untuk putaran yang terakhir ini Kita akan membuat motif krep ya Atau merajut mundur Dan pastikan dalam 1 motif kerangnya Nanti terisi dengan 6 single crochet Masing-masing lubang isi dengan 1 Oke awali dengan membuat 1 rantai Lanjut di lubang berikutnya sebelah kanan Isi dengan 1 single crochet Di lubang berikutnya 1 sc Begitu seterusnya ya Masing-masing lubang isi dengan 1 sc Oke ini sudah selesai 6 sc Dalam 1 motif kerang Lanjut ke lubang berikutnya ya Hingga ke akhir putaran Terima kasih telah menonton! Dan terakhir Fasten off Untuk sisa benangnya Jangan lupa tarik ke bagian dalam tas Selalu bunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis Nah ini untuk tasnya sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya kita akan membuat handle Untuk cara membuat handle seperti ini Sudah ada di video saya sebelumnya Dan linknya sudah saya jantumkan di bagian description box Handles ini diawali dengan membuat 4 rantai ya Jangan lupa di bagian ujungnya Nanti sisakan sedikit benang Untuk kita jahit Oke langsung kita masukkan ke bagian tas Ini masukkan dulu dari 3 motif kerang sebelah kiri Kemudian skip 2 motif kerang Masukkan lagi ke space berikutnya Seperti ini Jadi ini kita selang-seling ya Dan kita beri jarak 2 motif kerang Di setiap lubang tali serutnya Pastikan lubang tali serutnya itu ada 8 Nah untuk lubang tali serutnya sendiri Itu tidak perlu kita buat lagi ya Karena itu diantara motif kerang Itu sudah terdapat space yang kira-kira muat Untuk tali serut ini Selain berfungsi sebagai tali serut Handles ini juga bisa digunakan Untuk tali selempang Ransel Dan berfungsi juga untuk tas jinjing Oke jika sudah kita masukkan ke 8 lubang tali serutnya Untuk kedua ujung handles ini Kita satukan dengan cara kita jahit Menggunakan jarum tas pastry Dan ini di hasilnya Tas rajut Model terbaru dan kekinian Sudah selesai Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ke detik ini Semoga bermanfaat dan mudah dipahami Jangan lupa klik subscribe Like, komen, dan share video ini Ke teman-teman yang lain Klik juga tombol notifikasinya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya dari saya Selamat mencoba